Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fadil Rahman Saya berhasil dari kelas 11 IPA2 Pada kesempatan kali ini Saya akan menyajikan 10 video Mengenai materi polinomial Matematika peminatan Berikut adalah 5 contoh soal dari materi Matematika polinomial Semoga video baik-baik Pada video yang satu ini Saya akan menjelaskan sebuah materi Matematika yaitu materi polinomial Perlu diketahui Dalam dunia matematika Polinomial atau suku banyak adalah Pernyataan matematis yang berhubungan Dengan jumlahan, perkalian, pangkat Dalam satu atau lebih variable Dengan koefisien Soal nomor 1 Tentukan derajat, koefisien, koefisien Dan tetap dari setiap suku banyak berikut Polinomialnya adalah 4x pangkat 2 Ditambah 3x Ditambah 2 Jawabannya adalah derajatnya sama dengan 2 Itu didapat dari Suku pangkat yang terbanyak Dari x Yaitu 2 Dan koefisien x pangkat 2nya adalah 4 Dan koefisien x-nya sama dengan 3 Nah suku tetapnya Yaitu 2 Soal nomor 2 Diketahui suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 2 Ditambah 13x Min 11 Gx sama dengan Min x pangkat 5 Ditambah 7x Ditambah 15 Nah tentukan fx dan Ditambah gx Nah ini sangat mudah Karena ini tinggal disubstitusikan Atau dimasukin saja Nah jawabannya adalah Fx ditambah gx Ditambah gx sama dengan Fx nya adalah 2x pangkat 2 Ditambah 13 Dikurang Eh ditambah 13x Dikurang 11 Lalu ditambah dengan dbx Yaitu Min x pangkat 5 Ditambah 7x Ditambah 15 Nah Setelah itu tinggal dijumlakan saja Itu hasilnya menjadi X pangkat 5 Ditambah 2x pangkat 2 Ditambah 20x Ditambah 4 Soal nomor 4 Apabila suku banyak X pangkat 5 Dikurang 3x pangkat 4 Dikurang Kali P ditambah 3 X 3 pangkat 3 Ditambah 7x Dikurang 1 Dibagi X tambah 3 Dan sisanya adalah 5 Tentukan nilai P nya Jawabannya adalah X ditambah 3 Sama dengan 0 Nah 3 nya berbenda ruas Jadi X sama dengan min 3 Lalu disini kita tinggal Substitusikan saja Itu menjadi Min 3 pangkat 5 Ditambah 3 Kali Min 3 pangkat 4 Dikurang P Tambah 3 Dikali Min 3 pangkat 3 Dikurang 3 Dikali Min 3 pangkat 2 Ditambah 7 Dikali Min 3 Min 1 Sama dengan 5 Nah Hasilnya adalah Min 3 Di pangkat 5 Sama dengan Min 243 Ditambah 243 Dikurang P Tambah 3 Ditambah 27 Min 27 Lalu Dikurang 21 Dan dikurang 1 Sama dengan 5 Hasilnya adalah Ini kita Merubah Jadi plus Jadi kita akan Mengkali Semuanya Dengan min Min dikali Min 27 P Dikurang 82 Lalu Min 27 Dikurang 22 Sama dengan 5 Jadinya Plus 27 P Ditambah 82 Dikurang 27 Ditambah 27 Dan ditambah 27 Lalu Hasilnya adalah 27 P Sama dengan 5 Dikurang 82 Ditambah 27 Ditambah 22 Lalu Lalu hasilnya P Sama dengan Min 27 Diketahui X1 X2 Dan X3 Akar persamaannya Adalah 2X pangkat 3 Dikurang BX pangkat 2 Dikurang 18 X Ditambah 36 Sama dengan 0 Disini A nya adalah 2 Dan B nya adalah Min 1 Kenapa? Karena Hanya ada Min B Itu bisa disebut 1 Jadi 1 Lalu C nya adalah Min 18 D nya 36 Nah ini tinggal Masukin saja X1 sama dengan X2 dikali X3 Sama dengan Min D per A Sama dengan Min 36 Bagi 2 Sama dengan Min 18 Soal nomor 3 Jika X Min 5 Adalah faktor Dari X Pangkat 3 Ditambah AX Pangkat 2 Dikurang 15 X Ditambah 25 Maka tentukan Nilai B Jawabannya adalah X Min 5 Sama dengan 0 Nah Min 5 nya Berpindah Ruas ke kanan Jadinya X ditambah Plus 5 Kenapa menjadi Plus 5? Karena apabila Berpindah ruas Maka Yang tadinya Min menjadi Plus Yang tadinya Plus menjadi Min Lalu X Pangkat 3 Ditambah AX Pangkat 2 Dikurang 15 X Ditambah 25 Sama dengan 0 Nah Setelah itu Tinggal kita Substitusikan X nya saja Yaitu 5 Jadinya 5 Pangkat 3 Ditambah A Dikali 5 Pangkat 2 Dikurang 15 Kali 5 Ditambah 25 Sama dengan 0 Lalu 5 Pangkat 3 Adalah 125 A Dikali 5 Pangkat 2 Adalah 25 A 15 Min 15 Dikali 5 Adalah Min 75 Lalu ditambah Dengan 25 Sama dengan 0 Lalu setelah ditambah Jadinya 25 A Ditambah 75 Sama dengan 0 Nah disini Bisa dilihat bahwa Ini Sebenarnya berpindah Jadinya 75 Dibagi 25 Sama dengan 3 Lalu berpindah ruas Menjadi Min 3 Men як solved Tidak Dikali 5 Mereka Kase